Secara naluri ya, pasti Aceh ini kalau memang dia berniat bunuh diri, itu akan berontak Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada keluarga, kepada teman-teman netizen semua Saya minta maaf sebelumnya, tapi saya katakan bahwa kemungkinan kasus ini tidak akan pernah terungkap Nah yang kedua, secara usia, sebenarnya Aceh ini tergolong muda teman-teman Karena pada tahun itu, 2013, normalnya, normal disini kita sebut dalam artian mayoritas ya Mayoritas orang-orang di tahun itu adalah kelahiran 95 Nah tapi Aceh kelahiran 96 Nah mungkin anda pelaku dapat bebas dari hukuman di dunia, tapi bukan berarti akan terlepas dari hukuman di akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Duniawi teman-teman Bersama saya Sanul, kali ini kita bakal ngebahas lagi kasus Aksena Mahasiswa biologi FMI Pak Ui Angkatan 2013 yang ditemukan tewas tenggelam di Danau Kenanga pada 26 Maret 2015 silam Pada mulanya kita udah ngebahas kasus ini juga di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat disini Akan tetapi karena melihat antusiasme, tindakan, dan aksi dari teman-teman semua, teman-teman netizen BEM FMI Pak Ui, BEM Ui sendiri dan lainnya yang terus menerus menyuarakan aspirasi untuk menuntut keadilan bagi Aksena Maka kami dari Duniawi juga memutuskan untuk kembali bersuara terkait hal ini Kita akan coba memberikan informasi merangkum segala peristiwa kasus Aksena ini dari awal tahun 2015 hingga saat ini tahun 2022 Kemudian kami juga akan berusaha memberikan rekomendasi, masukan untuk teman-teman semua, untuk teman-teman netizen, untuk keluarga Mungkin apa yang dapat kita lakukan untuk dapat mengangkat kasus ini kembali agar dapat segera diselesaikan oleh pihak kepolisian Oh iya sebelumnya saya pribadi mewakili tim Duniawi mengucapkan turut berbelas mengkawa, turut berduka cita atas apa yang menimpa Aksena dan keluarga Saya telah mengikuti perkembangan kasus ini dari 7 tahun yang lalu teman-teman dari 2015 karena saya juga satu angkatan dengan Aksena Bahkan saya memilih biologi FMIPA UI di pilihan 6 PTN saat itu Bedanya saya gagal dan akhirnya lolos lewat SBM PTN di visi UI pada tahun yang sama Jadi selama saya mengikuti perkembangan kasus itu saya merasa saya melihat bahwa tahun inilah pemberitaan paling besar Tahun inilah aksi nyata dari teman-teman kita semua dari netizen kemudian dari BEM FMIPA dan BEM UI sendiri Saya pribadi sangat mengapresiasi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari BEM FMIPA UI dari BEM UI Yang berani menginisiasi aksi dan memberitakan secara masif terkait kasus Aksena ini Baik pertama-tama kita akan coba membahas secara ringkas kronologis kejadian ini Yang dikutip dari berbagai sumber terpercaya seperti peduli Aksena yang dikelola sendiri oleh keluarga Aceh Pertama-tama pada hari Kamis 26 Maret 2015 teman-teman Seorang mahasiswa FISIP melintas di jalan menuju kampus melewati Danau Kenanga UI Kemudian melihat sesuatu jenazah mengambang di danau itu Saat itu jenazah ini belum teridentifikasi Tapi diperkirakan merupakan seorang laki-laki berusia sekitar 25 tahunan Baru pada 30 Maret lah Jenazah ini teridentifikasi sebagai mahasiswa biologi FMIPA UI angkatan 2013 yang bernama Aksena Ahaddori Bagaimana kemudian rangkaian peristiwa jenazah ini teridentifikasi? Mari kita coba mundur ke belakang Sabtu 21 Maret 2015 adalah kontak terakhir Aceh bersama keluarga Saat itu dia teleponan dengan ibunya untuk membahas terkait pembelian sepeda Karena ternyata Aceh butuh transportasi untuk pergerakan di kampus Sebenarnya ia juga ditawarin untuk membeli motor Tapi katanya dia lebih memilih untuk membeli sepeda Nah pada hari Rabu 25 Maret 2015 sebenarnya Aceh ini telepon lagi sama ibunya Rencana ibunya buat nanya gimana udah jadi beli sepeda apa belum gitu Tapi ternyata telepon dan SMS tidak diresponse Saat itu ibunya mikir oh mungkin si Aceh ini lagi sibuk di kampus begitu Nah hari Kamis kan kejadian tuh penemuan jenazah Mr. X di Danau Kenanga Keluarga belum berpikir sama sekali kesana Karena saat itu ada rumor ada kabar juga bahwa kemungkinan jenazah itu adalah Mahasiswa fisik yang dikabarkan juga menghilang beberapa hari sebelumnya Nah sampai akhirnya pada minggu 29 Maret 2015 Om dan nanti Aceh yang berdomisi di Depok itu dimintain tolong oleh keluarga Aceh Untuk melihat Aceh di kosan Tapi mereka kemudian tidak mendapati Aceh ada di sana Oh iya ngomong-ngomong di saat ini penjelakos tidak menawarkan om dan nanti ini Untuk masuk ke dalam kamarnya Penjelakos juga bilang kalau ia masih melihat Aceh hari Jumat 27 Maret 2015 yang lalu begitu Nah malam hari kira-kira sekitar pukul 9 Tiba-tiba HP Aceh ini aktif lagi SMS yang ternyata pending jadi delivered Kemudian ibu Aceh langsung menelpon Aceh Tapi bukan Aceh yang ngangkat telpon Melainkan orang yang mengaku sebagai temannya Aceh Katanya dia lagi di kamar Aceh dan diberi akses untuk masuk oleh penjelakosan Nah saat itu ngomong-ngomong ya teman-teman gak ada obrolan tentang kondisi kamar Aceh PTW baru kemudian hari lah diketahui bahwa ternyata temannya ini juga nginep di kosan itu Kesokan harinya hari Senin 30 Maret 2015 Ayah Aceh langsung terbang ke Jakarta untuk melihat kondisi atau mencari informasi terkait aksena ini Sekitar jam 12 siang atas saran salah seorang kerabat Ayah Aceh ini menuju rumah sakit Polri Keramat Jati untuk ngecek jenazah Mr. X yang ditemukan di Danau Kenanga itu Tapi saat itu karena kondisi jenazah yang dipenuhi luka lebam dan wajah yang menghitam Ayah Aceh ini tidak dapat mengenali, tidak dapat mengidentifikasi bahwa jenazah tersebut adalah Aceh Kemudian dia menuju ke Polsek Beji untuk melihat perlengkapan atau barang-barang yang dikenakan oleh jenazah yang ditemukan itu Tetapi tidak dapat diberikan akses, tidak diizinkan karena dianggap foto yang dibawa ini gak mirip sama jenazah yang ditemukan Sekitar pukul 3 sore dari Jogja ibunya Aceh coba menghubungi Aceh lagi tapi gak diangkat saat itu Kemudian beliau coba menghubungi penjaga kosan Lalu disebutkan bahwa ternyata Aceh belum juga balik dan di kamar Aceh itu telah dimasuki atau banyak teman-teman Aceh yang berkumpul di dalam kamar itu Nah kemudian ibunya Aceh minta tolong ke penjaga kosan untuk dikasih tahu ke teman-temannya ini agar mengangkat telepon dari handphone aksena itu Via telepon tersebut temannya ini bilang kalau handphone, dompet, laptop, dan seluruh jaket Aceh kecuali jaket warna biru bertuliskan Universitas Indonesia itu ada di kamar Dia juga ngomong tentang suratnya Aceh tapi gak ngasih tahu secara detail dia cuma bilang intinya Aceh pergi begitu Nah sekitar pukul 4 sore di sisi yang lain ayahnya Aceh ini menuju ke kampus, ke Departemen Biologi Kemudian ia bertemu dengan dua staff pengajar di sana dan ketemu dua orang yang mengaku temannya Aceh Aceh dimana salah satunya kemudian memberikan sesuatu yang disebut sebagai tanda kutip surat aksena Ternyata temannya yang ngasih surat ini juga lah yang diketahui sebelumnya menginap dan masuk ke dalam kamarnya Aceh Nah setelah itu sekitar pukul 6 sore ayahnya Aceh balik lagi nih ke POSEC BG buat ngecek barang Mr. X yang ditemukan di danau kendangan tadi Tapi bedanya kali ini dia ditemani oleh PLK, semacam Biro Keamanan di UI, dan satu dosen pro di biologi Kemudian saat itulah ayah Aceh diizinkan untuk melihat barang-barang tersebut dan akhirnya mengidentifikasi kalau barang itu adalah milik aksena Sembari ayah Aceh sedang dalam proses pemberkasat BAP, anggota POSEC BG ditemani oleh kerabat ayahnya ini langsung menuju kamar atau kosan dari aksena ini Kemudian didapati bahwa kosnya ternyata sudah berantakan, buku-buku, barang-barang itu sudah agak berserakan gitu Koper sudah kebuka, kemudian laptop juga sudah diakses dan agak berserakan lah pokoknya Nah pada malam hari itu juga sekitar pukul 10, ayah Aksena ini kembali ke rumah sakit Polidik Ramadjati untuk ngurusin jenazah Aceh Dan kemudian diterbangkan ke Yogyakarta, serta dimakamkan keesokan harinya Pada awalnya kan kasus Aceh ini dianggap sebagai berdiri ya teman-teman Karena ada kabar, ada rumor yang mengatakan bahwa nilai akademik Aceh ini juga sedang turun begitu Ditambah dengan sepucuk surat yang ditemukan tadinya Tapi kemudian pada 14 April 2015, hasil otopsi keluar dan menunjukkan bahwa Pertama ada luka lebam, bekas pukulan benda tumpul di tubuh Aceh Yang kedua ada pasir dan air yang ditemukan di paru-paru Aceh Yang kemudian mengindikasikan bahwa kemungkinan Aceh ini masih hidup ketika dimasukkan dalam air Tapi dalam kondisi yang mungkin tidak sadar begitu Nah pada hari yang sama, grafolog Deborah Dewi ini mengaparkan penemuannya tentang surat Aksena tadi Menurutnya ada beberapa kejanggalan Seperti tera tangan yang tidak identik sama tera tangan Aceh Kemudian bahasa yang terlalu formal dan tidak dalam tekanan Karena kan logikanya orang yang depresi ingin menuluh diri itu berada dalam tekanan Tapi dalam kemudian itu tidak ditemukan hal-hal yang menunjukkan tersebut Bahkan cenderung santai dan biasa saja Jadi intinya menurut Mbak Deborah ini ya suratnya agak janggal Hingga pada akhirnya 28 Mei 2015 Dirikrimun Polda Metro Jaya dan Polres Depok ini ngumumin nih bahwa kasus Aceh adalah kasus pembunuhan Bukan bunuh diri Beberapa hasil investigasi mereka yang dipaparkan ke publik diantaranya adalah Pertama, Aceh ini diduga diseret ketika dimasukkan ke dalam danau Itu terbukti dari ujung kedua sepatunya bagian belakang itu robek begitu Yang kedua, tas dan pemberat Jadi teman-teman ketika ditemukan jenasa ini menggendong atau membawa tas berisi bata atau batukan blok Seberat 14 kg Nah jadi pemberat ini diduga buat menggelemin Aceh di danau itu Karena pada dasarnya kedalaman danau ini kan cuma 1,7 meter Jadi pada kondisi normal sebenarnya Aceh ini bisa dengan mudah menyelamatkan diri Apalagi Aceh katanya bisa berenang Nah cuma karena poin 1 tadi tentang kemungkinan Aceh ini gak sadar Ibaratnya ini kondisi udah gak biasa nih Maka akhirnya Aceh tewas tenggelam di danau itu Yang ketiga, ada luka lebam di bibir, telinga, kemudian di kepala gitu Yang mengindikasikan bahwa terjadi penganiayaan sebelum pembunuhan ini Yang keempat, surat yang ditemukan itu dinilai sengaja dibuat untuk mengaborkan motif pelaku Tapi walau udah ditetapin sebagai kasus pembunuhan nih Sampai sekarang 2022 atau 7 tahun setelah kasus ini terjadi Belum juga dapat ditentukan, belum juga dapat ditemukan siapa pelaku pembunuhannya Keluarga Aksena hanya terus diberjanji hingga sekarang teman-teman Padahal keluarga Aksena ini juga terus berusaha, berupaya, menyuarakan aspirasi Kemudian terus mendorong agar kasus ini dapat dikawal Dapat diselesaikan segera oleh pihak MR Wenang Melalui akun ad peduli Aksena yang ada di Facebook, Twitter, dan Instagram Cuman memang belum ada hasil signifikan terkait hal ini Karena katanya ada banyak kendala gitu ya Seperti TKP yang udah rusak, kemudian alat bukti yang kurang kuat, dan beberapa kendala lainnya Yang intinya kemudian kasus ini sudah dikategorikan sebagai cold case atau kasus dingin Mengutip pernyataan dari Prof Adrianus Meliala Seorang kriminolog UI yang diwawancara di Mata Najwa 200-300 kasus yang kita sebut sebagai cold case, kasus dingin gitu ya Nah sekarang analisis dan opini saya pribadi ya teman-teman Merangkum dari komentar dari Netrition juga Yang siapa tahu dapat menjadi masukan, dapat menjadi inspirasi atau insight Buat kepolisian agar dapat segera mengungkap kasus ini Nah yang pertama kita harus pakat dan yakin memang bahwa kasus ini adalah pembunuhan Bukan berdiri Karena masih ada beberapa orang dan pasti tentu selalu ada ya Orang yang beranggapan bahwa Aceh ini tewas bunuh diri Walau sebenarnya udah jelas-jelas dari kepolisian pun kan udah menyatakan bahwa ini kasus pembunuhan begitu Tapi ya wajarlah namanya opini kan dari berbagai pihak Pasti selalu ada perbedaan Nah tapi disini saya coba diskusi sama teman-teman semua Berpikir logis kita coba bedah berdasarkan hal-hal dasar aja yang dapat kita cerna secara awam begitu Nah pertama manusia itu pada dasarnya punya yang namanya otak reptil teman-teman Otak ini simpelnya itu berfungsi untuk memberikan respons atau mengatur agar tubuh kita ini dapat menghindari hal-hal yang membahayakan tubuh Misalkan teman-teman kaget gitu ya di depan ada ular gitu Pasti kaget menghindar gitu kan Itu adalah refleks dari otak reptil tadi Termasuk dalam kasus bunuh diri Ini bukan yang ngajarin ya teman-teman ya Tapi sebenernya kalau mau mati itu gampang loh Gak usah bernafas sesimpel itu Bener gak? Nah teman-teman coba deh tutup hidung mulut misalkan beberapa menit 10 atau 20 menit lah Itu juga udah mati sebenernya kan Tapi coba apa yang terjadi Tubuh ini secara alami akan berontak Akhirnya teman-teman gak kuat sendiri buka lagi Atau teman-teman bisa lihat juga di internet Orang yang gantung diri mohon maaf Ketika telah digantung dia kan berontak Dia kan coba untuk melepaskan diri itu sebenernya teman-teman Nah itu adalah respons dari otak reptil tadi Nah kalau kita bawa ke kasus aksina Andai ini kita berandai-andai aja Andai memang Aceh ini berniat bunuh diri begitu Ketika dia masuk ke dalam danau yang kedalamannya hanya 1,7 meter Secara ngaluri ya Pasti Aceh ini kalau memang ya Kalau memang dia berniat bunuh diri Itu akan berontak Batal itu bunuh diri begitu Nah tapi kan yang terjadi bukan bunuh diri Ini adalah pembunuhan gitu Udah jelas dari kepolisian juga ngasih tau kan Ngomong-ngomong saya memang bukan dokter ya teman-teman Tapi ini adalah pacaran dasar Hal dasar yang sebenernya kita juga bisa cek keapsahan Atau kebenerannya di internet Banyak sumber-sumber terpercaya yang ngomongin tentang ini Kedua kita harus pakat dan mengakui teman-teman Bahwa sebenarnya Aceh ini pintar Pertama dia itu lolos lewat jalur 6 PTN Itu undangan teman-teman Artinya nilai rapor dia ketika SMA itu ya memenuhi syarat Masuk ke dalam kategori orang-orang yang lolos saat itu Siapun kan seperti saya jelaskan tadi Daftar juga di biologi FBIPA UI ya tahun yang sama Nah yang kedua secara usia Sebenarnya Aceh ini tergolong muda teman-teman Karena pada tahun itu 2013 Normalnya normal disini kita sebut dalam artian mayoritas ya Mayoritas orang-orang di tahun itu adalah kelahiran 95 Nah tapi Aceh kelahiran 96 2 Juni kalau tidak salah Nah jadi kan tiap tahun selalu ada ya 3 tingkatan sebutannya Tahun yang memang normalnya atau mayoritas orang kelahiran segitu Dimana misalkan tahun 2022 ini Kebanyakan orang pasti kelahiran 2024 yang masuk perguruan tinggi Nah kelahiran 2005 itu tergolong yang mudanya begitu Dan kelahiran 2003 mungkin yang sedikit tua lah Atau terlambat mungkin atau gap year Nah pun di tahun 2013 itu Normalnya atau mayoritas 95 94 mungkin yang sedikit mature gitu Kemudian 96 yang muda-mudanya Nah dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya dari segi usia pun Aceh ini udah di atas mayoritas begitu Ini ngomong-ngomong memang tidak 100% membuktikannya teman-teman Tapi kayaknya kita berdiskusi Membahas tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap Aceh ini ya Kita disini sepakat bahwa tadi pertama Aceh memang dibunuh Kedua secara intelijensi atau akademik Sebenarnya Aceh ini cukup baik begitu ya Cukup pintar atau di atas rata-rata lah kalau kita sebut Nah sekarang prediksi kemungkinan perkembangan kasus ini ke depannya teman-teman Setelah kita lihat selama 7 tahun berlalu begitu ya Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada keluarga Kepada teman-teman netizen semua Saya minta maaf sebelumnya Tapi saya katakan bahwa kemungkinan kasus ini Tidak akan pernah terungkap Kenapa? Nah tapi dengerin dulu Dengerin, pahamin sampai akhir Kenapa? Kalau Ini ada kalau nya Jadi kasus ini tidak akan pernah terungkap Kalau treatment Kalau hal-hal yang dilakukan Kalau usaha-usaha yang dilakukan Itu tidak lebih baik dibanding 7 tahun yang lalu Tidak lebih keras Tidak lebih besar Karena tidak ada jaminan Barang bukti Kemudian saksi-saksi Itu lebih bagus Lebih ingat di tahun ini Dibanding tahun-tahun sebelumnya Bahkan menutip dari Prof. Adrianus sebut lagi Yang tadi Manusia itu punya memori Yang gampang tergerus oleh waktu Artinya ingatan atau memori tadi Dari waktu ke waktu Akan semakin pudar Akan semakin hilang begitu Tidak sejelas dulu lagi Nampaknya perlu ada satu Cara kerja khusus untuk mengungkapnya Oke Kalau dipakai dengan cara kerja biasa Gitu ya Ada target waktu Ada proses administrasi yang biasa Maka rasanya yang sudah cold ini Tentu tidak akan terungkap Lalu apa yang dapat kita lakukan Baik Pertama-tama teman-teman Intinya dari saya adalah Viralkan Sekarang era digital teman-teman Hampir semua orang itu telah terhubung ke internet Semua orang dapat mengakses informasi Tanpa batasan ruang dan waktu Maka Lakukanlah hal-hal yang bisa mengangkat kasus ini Ketuk hati orang-orang Baik dari kepolisian Instansi seperti UI Kemudian teman-teman dari teman-teman sekalian Influencer-influencer UI Teman dekat Atau siapapun Yang intinya ajak mereka untuk berempati Atau seenggaknya simpatilah terhadap kasus ini Dengan demikian Pasti ada rasa Ada keinginan untuk menutup keadilan Kepada keluarga Al-Makrum Aksena ini Caranya gimana tadi ya Viralkan Beritakan apapun Berita tentang Aksena Saya gak minta teman-teman untuk membagikan berita ini Atau video ini Tapi bagikan Informasikan berita apapun Berita dimanapun Tentang Aksena Semakin banyak berita yang kita bagikan Semakin banyak informasi yang kita bagikan Tentang Aksena ini Siapa tahu Dapat sampai kepada pihak-pihak yang berwenang Pihak-pihak yang punya kekuatan Untuk dapat membantu menyelesaikan kasus ini Teman-teman juga bisa membantu Dengan menandatangani petisi Di Change.org Linknya akan saya taruh di deskripsi Petisi ini diinisiasi oleh keluarga Aceh sendiri Berikutnya Kalau teman-teman punya informasi apapun Terkait kasus ini Termasuk mungkin pendapat atau opini Yang dapat membantu Mengungkap kasus ini Teman-teman bisa menyampaikan Di link Bitly Aksena Nanti juga saya taruh di deskripsi Link ini juga diinisiasi oleh keluarga Aceh sendiri Yang kemudian data rata Atau informasi yang didapat Akan diberikan kepada pihak kepolisian Agar dapat mengungkap kasus ini Ketiga Mari kita doakan bersama-sama Agar keluarga Almarhum Aksena ini Diberi kekuatan dan ketabahan Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Dalam menghadapi cobaan ini Kita doakan juga Semoga kepolisian diberi petunjuk Diberi kemudahan oleh Tuhan Agar dapat mengungkap kasus ini Serta untuk pelaku Agar diberi hidayah Diberi rasa penyesalan Dan segera mengakui perbuatannya Karena tidak ada jaminan teman-teman Bahwa hukuman di akhirat Lebih ringan dibanding hukuman di dunia ini Menghilangkan satu nyawa tak berdosa Itu setadar dengan menghilangkan seluruh nyawa Di muka bumi ini Nah mungkin Anda pelaku Dapat bebas dari hukuman di dunia Tapi bukan berarti akan Terlepas dari hukuman di akhirat Ya memang ini berlaku Jika pelakunya masih percaya Tuhan ya teman-teman Atau masih punya hati gitu Karena tiap orang kan punya hati yang berbeda-beda Kita tidak tahu isi hati seseorang Terbuat dari apa hatinya sampai tega Melakukan perbuatan seperti ini Oh iya kemudian Terkait cara-cara untuk memvirakan kasus Atau berita-berita seperti ini teman-teman Dimana saya melihat ada banyak teman-teman Yang mention Presiden Jokowi Kemudian Diko Buzer Misalkan Najwa Syihab Jerome Paulin Dan lain-lain begitu Menurut saya pribadi Sebenarnya ada alternatif lain Yang lebih possible kita lakukan Bukan berarti yang tadi tidak mungkin ya Tapi Ada Cara lain Yang menurut saya pribadi itu lebih Besar peluangnya Untuk dapat dilihat Untuk dapat didengar Dan mungkin dapat dibantu Untuk nge-up kasus ini lagi Caranya adalah dengan mention Dengan hubungi Dengan kontak Teman-teman kita Sivitas UI yang punya masa banyak Teman-teman sadar gak Si UI itu Punya banyak influencer Punya banyak public figure loh Sebenarnya yang juga punya masa banyak Sebut saja misalkan Tahun 2013 Atau angkatan 2013 nih Yang sama-sama aja Ada MG Dalena Itu sebenarnya Coba mention dia Coba kasih tau Dia bantu dong Kasus ini gitu Atau Misalkan Kalau pengen hubungin Mbak Nana Najwa Sihak Minta tolonglah lewat Andovi atau Jovial Yang udah kerja di narasi TV Ya tentu itu Besurutannya Mbak Nana gitu ya Siapa tau Dengan cara-cara ini Ya bisa dapat terhubung Ke mereka yang kita ingin Hubungi tadi Atau misalkan Untuk jaman sekarang Tapi mungkin pasti tau Ada Aditya Yapyo Vokasi 2019 Kemudian ada Eki Darehan Ada Farhan Ada Kavanu Groho Begitu Yang tiktokers juga Atau Ada juga Jebung Dari Kom UI Ada Idgitaf Bahkan Idgitaf ini Mohon maaf Teman-teman Bukannya bermaksud apa-apa Bahkan Idgitaf ini adalah Anak dari Prof Adrianus Miliala Yang tadi saya sering sebutkan Nah coba mention mereka Coba hubungi mereka Kenapa? Karena Selain punya masa yang banyak Sebenarnya mereka ini Kan juga bagian dari UI sendiri Civitas UI Kayak kita sebut ya Nah siapa tau Mereka punya Beban moral Punya rasa tanggung jawab Di situ Dimana ini ada kasus Di kampus Yang tempat ia menuntut ilmu juga Nah siapa tau Mereka lebih Aware Dan dapat membantu Mengangkat kasus ini Teman-teman Satu lagi Saya secara pribadi Minta maaf kepada teman-teman semua Siapa tau ada perkataan Ucapan Atau perbuatan Yang melukai hati teman-teman semua Hati keluarga Atau hati siapapun Yang mendengarkan Video ini Tidak ada niata Tidak ada niata sama sekali Untuk saya melakukan hal tersebut Teman-teman Terakhir Yang mungkin hanya itu Yang dapat kita lakukan Teman-teman Kami pun dari tim Duniawi Hanya ini yang dapat kami lakukan Semoga bermanfaat Semoga dapat membantu Pihak keluarga Menemukan keadilan Untuk Aksena Terkait hasil Ya biarlah kita serahkan Kepada Tuhan yang Maha Kuasa Sekian dari saya Dan tim Duniawi Terima kasih telah mendengarkan Terima kasih telah mendengarkan Terima kasih telah mendengarkan